teman-teman jadi ini adalah sepeda listriknya nih kalian bisa lihat sekarang lagi di cas ya tuh di cas dan saya akan review besok sepeda listriknya oke teman-teman teman-teman inilah sepeda listriknya nih kalian bisa lihat dan saya akan review teman-teman disini saya akan tunjukkan kepada kalian untuk menggunakan sepeda listrik ini kita harus on disini ya di on dulu ini anjing saya setia menemani dan disini kalian klik disini kalau mau lihat nih baterainya berapa ini kok baterainya kok kayak tinggal tinggal merah ya aduh merah baterainya ini terus disini nanti kalau kalian mau gunakan untuk di speed kalian bisa tindis ini tekan ini ya ini on ya jadi ini sepeda listriknya sudah on dan disini kalian bisa lihat baterainya nah ini terkurangi sedikit ya karena tadi om boleh pakai selama 35 menit pergi pulang membeli roti ya ini kalau naik gunung kalian bisa pakai elektriknya ya jadi itu akan membantu anda memudahkan anda dan disini ada untuk tempat handphone ya akan tetapi saya tidak pakai takut saya handphone jatuh gitu ya dan ini lampunya om boleh sudah matikan ya karena dia otomatis hidup dan itu yang mengurangi apa namanya baterai kita ya nih tuh dan saya sangat senang sekali dengan adanya sepeda listrik ini dan anjing saya berburu anjing saya lagi berburu guys berburu kadal ya itu nah dan ini saya akan turunkan ya turunkan ke bawah mau disetel dulu karena ini tinggi sekali ini ukurannya om bule om bule akan menurunkan ya disetel untuk saya oke merci papa iya i know if i own om bule om bule bilang deriang ini klaksonnya jadi ini jadi ini speed 2 et 3 3 3 speed speed maximum sangat cepat sekali 1 c'est bien tu peux mettre 2 ya ya only i will off because i will use when i come back to go no safa ini lampunya hidup guys karena saya hidupkan jadi tinggal klik disini disini kita matikan sudah mati lampunya teman teman tuh anjing saya berburu om bule bilang hati hati kau hancurkan semua bunga bunga dibacari kadal hello teman teman semuanya ya kembali lagi bersama happy family in paris dan sekarang saya lagi mau mencoba sepeda listrik nih bersama anjing saya itu anjing saya kalau saya berhenti kalau saya berhenti dia berhenti juga tuh guys jadi disini saya dorong dulu karena kita mau menyeberang jalan ya kan menyeberang jalan harus hati hati teman teman ini sepeda listriknya saya lagi dorong mau keluar pintu di depan saya berhenti anjing saya berhenti nanti kalau saya maju saya dorong dia akan jalan juga tuh anjingku guys setia menemani setia menemani sekali anjingku ini dia selalu menunggu dia maunya bersamaan itu kan tuh kita mau nyeberang seri pipi wala teman teman dan anjingku sekarang pipi bak kencing dia guys tuh tuh senang dia happy ya sekarang kita lanjut ya tuh kita lanjut saya akan naik sepeda teman teman dia berhenti kalau saya berhenti anjingku ya teman teman sekarang saya akan naik sepeda ini ale bebe saya lagi video tuh anjing saya di depan ale bebe ya jadi saya sebelah kiri anjing saya sebelah sebelah kanan tuh ale bebe tuh dia berlari nih saya gak ini turun gunung guys ya jadi saya harus ngerem nah sekarang dia di sebelah kiri nih di sebelah kiri saya anjingku kalian bisa lihat tuh dengan sepeda ini sepeda listrik nah jadi ini kualitas videonya naik sepeda guys nih kalian lihat teman teman saya naik sepeda listrik bersama anjing saya mana anjing saya itu ya gak kelihatan dia oh gitu dia di belakang saya guys anjing saya ale bebe dia malah di sebelah kanan agak sedikit susah di video ya ini saya di bagus ya ih ternyata keren juga nge video gini ya agus tua bebe agus tua tua agus aduh dia malah di kanan lagi ya udah gue ke kiri ya tuh dan disini saya akan melakukan pemberhentian disitu guys mungkin dia mau pup saya akan menyuruh anjing pupuk ini keren naik sepeda listrik tuh tuh keren ya di rem rem di rem di rem kan anjing kupup guys guys kalian bisa lihat itu anjing saya lagi berak lagi pup dia sana kita lagi berhenti guys di tengah jalan tuh anjing saya lagi pup tuh pup anjing saya ale ya bebe ya hmm seperti itu keseruan naik sepeda guys ya bersama anjingku tuh anjing saya teman-teman dan kami sudah tiba di sudut sini ya itu adalah rumah peternak tempat pabrik juga dan di sana ada solar panel ya dan disini adalah anjing saya sekarang kita mau balik ke rumah teman-teman sekarang waktunya kita pulang ke rumah ya ale bebe ya ale ya teman-teman sekarang kami mau pulang ke rumah ya ale bebe kalian dengar klaksonnya tuh nah dan disini kalian akan melihat ya para sapi-sapi tetangga saya ya kita akan melihat sapi-sapi disini ini anjingku di depan tuh ini sapi-sapinya ini sapi-sapinya tongsyong bebe kita berhenti ya ini sebenarnya tinggi sekali ini kita gantung kakiku ini ini sapi-sapinya guys kita melihat sapi-sapinya ya tuh ya isi bebe bebe spy ya isi ini kalian bisa lihat teman-teman sapi di Perancis tuh dan pemandangan sekitar nih bersama sapi-sapinya ini lagi makan makan rumput mereka tuh ya bersama anjing saya disini teman-teman saya sekarang hidupkan apa namanya elektriknya ya gitu karena sekarang mau pulang dan lagi naik gunung biar bisa membantu saya untuk cepat pulang ke rumah ale bebe om baron tre ala mesung ale kalian bisa lihat ya sini nah ini sepedanya lari sendiri ale bebe om baron tre la mesung ale bebe ale bebe nih biar anjingnya juga lari ya fokus dia lari pulang ke rumah yang di sebelah kanan ini adalah rumah tetangga saya dia selalu menyapa saya nih kalian bisa lihat disini ada speednya tuh ya nih speed 1 nih kalian bisa melihat disini sepeda listriknya ini saya lagi dayung suasananya di Perancis tuh anjing saya di depan ale bebe nih kalian bisa melihat disini suasana di Perancis pada malam hari ini guys tuh pemandangannya sungguh indah dengan sepeda listrik membantu dan memudahkan kita ya karena ini agak naik gunung ya guys ya jadi agak-agak ini aduh mendayungnya pun agak-agak keras ya walaupun sudah dibantu dengan daya listrik nih anjing saya masih setia menemani tuh olahraga dia biar cepat kurus ya karena makannya banyak ale bebe bravo mom bebe tuh dia bisa menyeimbangi tuh ini sepeda listrik dan kita akan naik gunung sampai kita masuk ke dalam rumah saya itu adalah lorong mau pergi ke rumah orang ale bebe ya dan jam-jam begini jam-jam keluar rusa ya makanya saya takut ada rusa keluar ah sana rusa keluar guys saya tunjukkan kepada kalian ya ada rusa ada rusa guys disana ada rusa kalian bisa lihat ada dua rusa sana warna coklat ya sana warna coklat kalian bisa lihat rusa tuh ya tuh disana tunggu ya saya mau pergi kesana untuk melihat lebih jelas teman-teman kita diam-diam ya ada rusa ada rusa disana nanti rusa lari rusa kabur sana rusa teman-teman kalian bisa lihat itu adalah rusa rusa guys sana warna coklat kalian bisa lihat tuh rusa rusa ya warna coklat itu rusa 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 dan saya menyimpan sepeda saya disana dan ini anjing saya dan disana rusa kalian bisa lihat warna coklat tuh saya zoom lagi ya rusa itu sana rusa biasanya saya melihat tiga itu nanti kalau kita ini kabur rusa gimana caranya saya bisa mendekat soalnya nanti ketahuan apa rusa itu dia kalau melihat anda bunyi suara dia kabur kabur rusanya eh dua rusanya kabur kalian lihat eh sudah kabur rusanya apa saya bilang tok dua rusa kabur ya ampun sudah pergi mereka guys pas saya mendekat tadi rusanya langsung kabur ya karena sekarang ini jam-jam keluarnya rusa gitu ya dan ini adalah sepeda saya dan ini adalah anjing saya kalian sudah lihat tadi kan rusa gitu saya sudah bilang disini banyak rusa dan saya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah teman-teman di atas itu bisa kalian lihat pesawat ini anjing saya lagi menggonggong karena dia kurang suka dengar ini ya kalau saya pakai elektrik gitu ya tapi tetap ini guys kita mendayung karena lagi naik gunung ini tuh didayung terus sampai kita masuk ke pintu gerbang rumah ya tuh pemandangan sunsetnya guys sunsetnya di Perancis cepat sekali sunsetnya ya tuh karena pesawat warna putih tuh sudah tiba jangan lupa turunkan standarnya lalu kita matikan ya nih pemandangan pemandangan dari halaman rumah saya dan ini adalah anjing saya kecapean dan teman-teman akhirnya sekian review sepeda listrik dan saya sangat senang sekali dan puas sekali sangat happy jalan-jalan bersama anjingku dengan sepeda listrik ini dan saya sangat-sangat puas so terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami jangan lupa subscribe like, comment, and share bye-bye bye bye-bye